Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Tani Sulur TV Channel yang lebih spesifik Kembali tentang tanaman sulur Pada kesempatan kali ini Saya berada di lahan tanaman kacang panjang Yang saat ini adalah menginjak usia Atau masa Pikitatif menjalan relatif Dan hal menarik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Adalah tiga tahapan Pengendalian virus buli pada tanaman kacang panjang Perlu kita ketahui juga Bahwa kacang panjang merupakan tanaman yang banyak Diminati oleh banyak kalangan petani Di berbagai daerah Terutama di dataran Pernah hingga di menengah Dan saat ini kendala yang sangat banyak Di hadapi yang terutama adalah Buli atau virus kuning Yang seperti ada di sebelah beli saya Ini adalah contoh tanaman Yang terkena Serangan buli Bisa dikatakan Dari daunya itu Dulu pas awal Tidak terkena Tapi di masa pertumbuhan selanjutnya Itu Kena seperti ini Dengan seperti ini Ini adalah contohnya Dan Dari Jika lah Sudah kena buli Itu daun atas juga terkena Turnas juga terkena Dan pada itu Kita akan nanti Pada hari ini Pada kali ini Akan membahas satu persatu Tentang kendaliannya Dan saat ini juga sering kita jumpai Memang bulinya itu Ada juga yang terserang Sampai 80% Yang di daerah endemik Ada juga yang Mungkin daerah yang belum endemik Masih sedikit yang kena Untuk di tahap ini Memang ini daerah endemik Yang notabenya Tidak putus untuk tanaman Hortinya Mungkin daerah itu juga Virusnya di berbagai tanaman Juga menyerang cukup banyak Mungkin daerah itu Kita ada di sini Adalah lahan yang memang Kita nanti bisa Belajar bersama Untuk mengandalkan Lihat Yang pertama Bisa dilakukan adalah Dengan cara Apa? Yaitu Pengurangan Ungsur nitrogen Di masa vegetatif Karena apa? Dari pengalaman yang ada di lapangan Yang kita ketahui Dari berbagai Tempat Itu memang Banyak mengatakan bahwa Dikala Tanaman terlalu figon Di masa pertumbuhan itu Virus kuning juga Lebih cepat untuk menyerang Mengandalkan itu Perlunya yaitu Meminimalisir penggunaan Ungsur nitrogen Itu adalah Cara-cara yang memang Awal atau Cara pertama Yang bisa dilakukan Dan itu juga terbukti Memang kebanyakan nitrogen Di awal itu juga Virusnya semakin banyak Di samping Benih juga Memaruhi Itu adalah pola awal Yang bisa dilakukan Dan juga bisa Dengan penguatan Ungsur kosmatnya Karena apa? Dengan kosmat yang kuat Itu bagaimana Juga termasuk Menjaga dayatan Tanaman itu Sendiri Yang kedua Adalah cara Pengendalian secara Teknis Selangcung Dengan cara apa? Melakukan Pencabutan tanaman Yang terkena Virus Nah mari kita akan Praktek bersama Di sini Ini adalah yang terkena Virus Pastikan Kalau kita Memotong Memotong Atau mencabut Yang kena virus Tidak Tidak Memegang yang sehat Karena apa? Secara Keumuman yang kita pelajari Yang kita Lakukan saat ini Memang kita Kadang juga Dikala kita Habis megang yang ini Megang yang sehat Itu biar jadi Menular Karena itu Kita perlunya Yaitu Pastikan Nanti setelah kita Fokus Mencabut yang gulai Kita nanti pastikan Kita juga mencuci Tangan kita dulu Dengan sabun Atau apa yang akan Nanti bisa Seperti itu Kita langsung Kaktek Dilihat Nanti pastikan Kita di sini Kita Akan Cabut Yang terkena Virus Meskipun di sini Kebetulan Yang terkena Virus adalah Yang kita tanami Yang kemarin kita Ini Kita Kita Ini Kita Jarak Selang Satu Ini Satu Tubang Nanti Nanti juga ini Bisa kelihatan Agak ini Agak kosong Pastikan Kita cabut Sampai Ini 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 adalah Contoh Tanaman Yang memang Ini Virusnya Boleh Sudah Agak Banyak Di atas Nanti Kita juga Akan mencoba Mencabut Tanaman Yang Memang Baru Gejala Bisa Dilihat Di sini Kita Kita Tiba Tidak Tidak Sebelah Ini adalah Contoh Tanaman Yang Baru Mulai Terserang Seperti Ini Teman-teman Semuanya Daun Berwarna Hijau Kekuningan Dan Bisa Dilihat Kekuningannya Merata Di Berbagai Bagian Daun Dilihat Ini adalah Daun Yang Sudah Agak Bawah Ini Ada Daun Atasnya Dan Daun Atasnya Juga Dan Bisa Dilihat Memang Kuningnya Agak Merata Seperti Ini Dari Pengamatan Kita Sebelumnya Jika Ini Dibiarkan Ini Juga Ini Seperti Ini Nah Itu Untuk Mengantisipasi Agar Nanti Tidak Rambah Yaitu Kita Bisa Cabut Juga Seperti Ini Kita Pakhatkan Sekalian Disini Kebetulan Ada Ini Ada Dua Tanaman Yang Satunya Kena Virus Dan Satunya Tidak Nah Ini Memang Masih Terus Kita Pelajari Kadang Ada Satu Tubang Tanam Yang Satu Kena Yang Satu Tidak Bisa Nanti Seperti Ajam Untuk Semuanya Pastikan Ini Juga Kita Kita Cabut Agar Tidak Menolah Di Ini Pastikan Oke Ini Yang Sisanya Kita Ini Bisa Nah Contoh Ini Contoh Bagaimana Pengendalian Secara Teknis Atau Secara Dengan Tanaman Manusia Yang Seperti Itu Oke Ini Tadi Kita Sudah Mempraktekan Yaitu Tentang Mencabut Tanaman Yang Terkena Virus Itu Adalah Cara Yang Kedua Yang Bisa Kita Sampingkan Selanjutnya Kita Bicara Tentang Pengendalian Yang Ketiga Yaitu Secara Kimiawi Kita Bisa Menyemprot Atau Membunuh Tersebut Dengan Insek Yang Ada Di Pasaran Karena Dan Penghisap Misalkan Itu Dengan Pindah Ke Tanaman Lain Bagaimana Bisa Terpengaruh Ada Itu Perlunya Kita Antifasi Dengan Kelakuan Kimiawi Dengan Rotan Dengan Insek Tersidak Tentunya Yang Membasmi Vektor Bisa Dengan Bahan Imidacloprid Atau Jenis Yang Lain Sesuai Daerah Tentang Kekebalan Masih Masih Wilayah Seperti Itu Karena Apa Dengan Tujuan Vektornya Itu Bisa Terantisipasi Itu Dengan Harapan Nanti Penyebaran Virus Puning Pada Tanaman Kacang Tidak Begitu Cepat Dan Insya Allah Nanti Kedepan Kita Juga Akan Review Kembali Berapa Persen Yang Kena Nanti Kita Hitung Agar Apa Sebagai Acuan Pembelajaran Kita Untuk Berbedaya Kacang Panjang Yang Kita Tanam Oke Sahabat Tani Itu Dulu Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Kesehatan Kali Ini Tiga Hal Terkait Penanganan Terhadap Virus Bule Pada Taman Kacang Yang Pertama Adalah Kita Dari Dengan Pelakuan Dengan Mengurangi Unsur Nitrogen Pada Saat Pertumbuhan Vegetatif Yang Kedua Adalah Kita Dengan Pola Dengan Melakukan Proses Pencabutan Yaitu Pelakuan Secara Teknis Dengan Harapan Agar Tidak Menolah Di Yang Lainya Yang Ketiga Tadi Kita Pelakuan Yaitu Kimiawi Dengan Bagaimana Membahas Vektor Yang Menyerang Dengan Dengan Vektor Itu Tidak Berkembang Banyak Nanti Penularan Bisa Lebih Minimal Dan Ada Hal Tambahan Pastikan Jika Kita Mencabut Tanaman Yang Boleh Pastikan Kita Langannya Steri Oke Itu Dulu Sahabat Tani Yang Bisa Kita Sampaikan Apabila Video Ini Bermanfaat Pastikan Like Share Dan Comment Dan Pastikan Tunggu Video Selanjutnya Salam Tani Sulur Indonesia Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh